Assalamualaikum Hai teman-teman Kali ini aku akan share ke kalian Resep puding mosaik Ini dijamin enak banget Penampilannya cantik Bisa untuk ide jualan Ataupun snack box Atau cemilan di rumah ya teman-teman Untuk bahan-bahannya silahkan cek di deskripsi Yuk mari kita masak Pertama-tama Aku tuangkan gula pasir 100 gram Kemudian aku tuangkan agar-agar plan Merknya bebas Lanjut aku tuangkan air 3 gelas Atau 700 ml ya teman-teman Kemudian aku aduk-aduk Sampai mendidih ya teman-teman Setelah mendidih Tunggu sebentar Kemudian Matikan kompornya Dan angin-anginkan Seperti ini ya teman-teman Lanjut aku tuang ke dalam kotak Aku bagi menjadi 3 ya teman-teman Masing-masing 6 sendok sayur ya Lanjut Kemudian aku kasih pewarna makanan Disini aku menggunakan warna hijau Merah dan juga oran Kalian juga bisa menggunakan kuning Atau warna sesuai selera ya teman-teman Untuk tingkat warnanya Terserah teman-teman saja ya teman-teman Disini aku menggunakan 2 tetes Warnanya lebih pekat ya teman-teman Kalian Kalau tidak suka warnanya lebih pekat Kalian bisa Menggunakan sedikit pewarna ya teman-teman Nah ini setelah dingin Kemudian aku potong-potong Kotak seperti ini Begini cara Atau sesuai selera teman-teman saja ya Ini untuk warna merah Penampakannya seperti ini Lanjut aku potong warna hijau Ini aku percepat videonya ya teman-teman Agar teman-teman Tidak terlalu lama nonton Dan hemat kotak Lanjut aku potong warna oranye Setelah semua warna dipotong Kemudian aku lanjut Membuat puding santannya Aku menggunakan santan instan Untuk merek sesuai selera ya teman-teman Disini aku tambahkan santan instan Dengan 2,5 gelas air ya teman-teman Lanjut aku masukkan ke dalam panci Gula 100 gram Kemudian agar-agar warna putih Mereknya sesuai selera ya teman-teman Kemudian aku masukkan santan Yang tadi udah aku campur dengan air Untuk santan ini harus sering-sering diadu ya teman-teman Tunggu sampai mendidih Sambil diaduk-aduk Setelah mendidih seperti ini Kecilkan apinya Diadu-adu sebentar Setelah itu matikan Api kompornya ya teman-teman Kemudian angin-anginkan Sebentar Seperti ini ya teman-teman Lanjut aku masukkan Agar-agar yang tadi udah aku potong Masing-masing 4 Kota ya teman-teman Atau tergantung selera teman-teman Lanjut Masukkan semua warna ya teman-teman Oh ya bagi kalian yang belum like dan subscribe Tolong bantuan like dan subscribe Ya teman-teman Agar aku semangat Membagikan tutorial masak yang lain Terima kasih Setelah semua warna masuk Kemudian aku masukkan Puding santan Yang tadi aku buat Kemudian aku aduk-aduk sebentar Biar semua warna tercampur rata Lanjut aku akan membuat Puding santan Warna hijau Untuk langkah-langkahnya Sama seperti membuat Puding warna putih ya teman-teman Aku masukkan gula 100 gram Kemudian Puding rasa melon Warna hijau Ditambah dengan Santan instan Yang udah aku Tambahkan 2,5 gelas Air ya teman-teman Nah setelah semuanya masuk Kemudian diaduk-aduk Sampai Mendidih ya teman-teman Karena ini santan Harus sering diaduk-aduk Agar tidak pecah Agar warnanya lebih cantik Kemudian aku masukkan Pewarna Satu tetes ya teman-teman Atau sesuai selera teman-teman Nah setelah mendidih seperti ini Kecilkan apinya sebentar Kemudian Aduk-aduk Puding santannya Tunggu mendidih sebentar Kemudian matikan Kompornya Kemudian Angin-anginkan Seperti ini ya teman-teman Agar Pudingnya agak dingin ya teman-teman Lanjut Aku masukkan Kedalam cup Yang udah aku Isi tadi Dengan agar-agar warna Dan puding putih ya teman-teman Nah ini mila aku Tadi aku tambahin Jali kotak Yang masih sisa ya teman-teman Karena ini aku buat hajatan Aku Cukup gak buat banyak Tapi ini kalau untuk dijual Untuk ukuran Seperti tadi Bisa menghasilkan 30 lebih ya teman-teman Kalian bisa jual Dengan harga 2 ribu Atau 2 ribu lebih Tergantung Daerah masing-masing ya teman-teman Nah ini Udah dingin Kemudian aku coba Nah seperti ini penampakannya Cantik sekali ya teman-teman Sekian video dari saya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton